Assalamualaikum, halo semuanya. Lebih dari 70% luas permukaanmu terisi air sebagian besar berada di lautan dan lapisan es dikutuk. Tubuh kita sekitar 70% sehingga juga air. Kita juga banyak menggunakan yang di kehidupan sehari-hari untuk minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Saking biasanya kita melihat dan menggunakan air, seringkali kita lupa bahwa air itu adalah zat yang paling istimewa. Stimewanya di mana? Ini kita bahas bareng-bareng di... Alami duniaku, yuk! Air adalah molekul sederhana yang terdiri dari satu atom oksigen yang berikatan dengan dua atom hidrogen. Bentuk geometrisnya beko karena adanya dua pasang elektron oksigen yang tidak terdikat. Dari bentuknya bisa terlihat bahwa sisi atom hidrogen memiliki muatan positif, sedangkan di sisi atom oksigen bermuatan negatif. Perbedaan muatan ini menyebabkan atom hidrogen akan menarik atom oksigen dari molekul lain. Sementara atom oksigennya akan menarik atom hidrogen dari molekul yang berbeda. Satu molekul air dapat memiliki ikatan hidrogen dengan empat molekul air lainnya. Ikatan lemah inilah yang disebut dengan nama ikatan hidrogen. Adanya ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan air memiliki banyak istimewaan, yaitu Perbedaan titik beku dan titik bibih yang besar. Meskipun termasuk molekul yang kecil, tapi air baru dapat mendidih pada suhu 100 derajat celcius. Hal ini karena energi ekstra yang dibutuhkan untuk memecah ikatan hidrogen yang ada antar molekul air. Hal yang sama juga berlaku untuk titik beku air. Perbedaan titik beku hingga titik didi yang tinggi ini penting untuk kelangsungan hidup. Di tabel ini kita bisa lihat contoh selisi antara titik beku dan beberapa zat kain yang retangnya jauh lebih kecil dari air. Jika suhu air gampang berubah, maka bisa menyebabkan kematian makhluk hidup yang ada di air. Densitas air Air dalam bentuk cair bisa terus bergerak. Ini karena ikatan hidrogen antar molekulnya dapat putus sambung dengan molekul lain dalam kecepatan tinggi. Ketika suhunya turun, kekergerakan molekul akan melambat dan molekul bergerak makin berdekatan. Densitas suatu cairan naik seiring kemerunan suhunya. Pada cairan lain, ketika cairan itu membeku, maka bentuk padatnya akan lebih rapat dibandingkan bentuk cairnya. Namun, air berbeda. Densitas tertinggi dicapai pada suhu 4 derajat celcius, kemudian menurun lagi saat suhunya diturunkan. Ketika pembeku, molekul air bergerak lebih lambat hingga lebih mudah membentuk ikatan hidrogen, sehingga terbentuklah struktur kristal yang berbentuk heksagonal yang terbuka. Karena bentukkan struktur ini, maka molekul air memiliki jarak yang terpisah satu sama lain, hingga volumenya justru naik kembali sekitar 9%. Hal ini menyebabkan es dapat mengambang di air. Sifat ini menjadi sangat penting di alam. Saat musim dingin, hanya bagian atas danau atau sungai yang membeku, sementara di bagian bawahnya tetap berbentuk cair. Tanpa adanya sifat ini, maka seluruh air akan membeku, akibatnya semua kehidupan di dalamnya akan mati. Air sebagai pelarut universal Karena sifat polaritas air, maka air dapat melarutkan banyak partikel. Partikel yang bermuatan sedikit negatif akan tertarik ke atom hidrogen, sementara yang bermuatan positif akan tertarik ke atom oksigennya. Sebagai pelarut universal, air yang ada pada pemuli darah kita juga dapat melarutkan berbagai hormon, gas dan zakizi, kemudian membawanya dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Air juga akan membawa keluar rajin melalui urin dan keringat. Tegangan permukaan yang tinggi Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Jika kita mengambil semangkuk air, kemudian meletakkan jarum atau klip di atasnya, perlahan maka benda ini akan mengambang. Baik jarum maupun klip, dua-duanya lebih padat dibandingkan air. Jadi otomatis akan menggelam. Tapi hal ini tidak terjadi karena beratnya yang dapat ditahan oleh tegangan permukaan air yang tidak mau memecah. Kapilaritas air Kapilaritas air adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam satu pipa kapilar. Air dapat merambat naik pada pipa kapilar karena pengaruh gaya adesi dan kohesi. Kemampuan air untuk memanjat pada pipa dengan permukaan kecil ini, contohnya di alam adalah naiknya air tanah dari akar kebatuan tumbuhan. Tanpa kemampuan kapilar air, maka tumbuhan tidak akan bisa hidup. Tingginya kapasitas panas spesifik air Kapasitas panas spesifik Ini adalah jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat pada 1 kilogram rest. Air memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan zat lainnya. Dari tabel yang ada, kita bisa lihat perbedaannya. Artinya, perlu banyak energi panas untuk dapat meningkatkan suhu air dibandingkan dengan aluminium, besi, dan juga tembaga. Karena inilah, air dapat membantu menjaga agar suhu bumi tetap moderat dengan menerap panas pada siang hari dan melepaskannya pada malam hari. Suhu permukaan bumi dari 58 derajat di Gurung, Libya hingga minus 88 derajat di Volstok, Rusia bandingkan dengan bulan yang tidak punya sairan di permukaannya. Suhunya dari minus 30 derajat celcius sampai 120 derajat celcius. Ternyata air tidak sesederhana itu ya. Sifat-sifat unik yang memungkinkan kehidupan bisa berkembang dan terus berlanjut. Sekian dulu kemasan kali ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Dadah!